Rangliad ia seorang petualang dan bekas perawat anestesi asal Amerika Serikat yang terkenal karena sejumlah penemuan tempat yang berkaitan dengan Alkitab pada akhir tahun 1988 arkeolog dan petualang ini mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar laut merah sebelum melanjutkannya silakan klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi setiap harinya dari kami menurutnya mungkin ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di lautan tersebut saat digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya menurut pengakuannya selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda Wiat bersama para timnya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama temuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang itu merupakan bagian dari kerangka para bala tentara Fir'aun yang tenggelam di laut merah apalagi dari hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa atas tulang belulang yang berhasil ditemukan memang benar adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3500 tahun silam dimana menurut sejarah perjadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama akan tetapi selain itu ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang sehingga untuk saat ini bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas namun diantara beberapa bangkai kereta tadi ditemukan juga sebuah roda dengan empat buah jeruji yang terbuat dari emas ini sangat menakjubkan bagaimana sejarawan dan arkeolog telah berhasil menjelaskan bukti-bukti yang memvalidasi kebenaran kitab suci Alquran tentang fakta Fir'aun dan para prajuritnya yang tenggelam di laut merah tidak terlalu jauh dari lokasi yang sama mereka juga menemukan roda kereta emas dari Fir'aun yang saat itu mengejar bangsa Israel ke laut merah sampai akhirnya Fir'aun tenggelam di laut tersebut karena karang tidak melampirkan emas atau perak spesimen ternilai ini tetap bernoda oleh waktu pukti kuat bahwa ini sebenarnya adalah salah satu dari dua roda kereta yang Fir'aun naiki sekaligus mengantarkan kematiannya kereta tersebut persis seperti lukisan kuno bangsa Mesir saat itu selamat menikmati